Al-Fatihah Kita tentang kisah Sekelompok pemuda Yang mana Mereka konsisten Mereka adalah sekelompok pemuda Yang beriman kepada Tuhan mereka Maka kemudian Allah tambahkan Petunjuknya kepada mereka Mereka berada dalam situasi Yang sangat genting Dimana mereka terpaksa Harus melarikan diri bersama dengan Keimanannya Dikejar-kejar oleh penguasa Yang zalim Yang kafir Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada mereka Satu keluar biasaan Dimana mereka masuk ke dalam goa Lantas kemudian Allah tidurkan mereka Beratus-ratus tahun lamanya Sampai sebagian diantara mereka mengatakan Kita ini baru tertidur Satu hari atau setengah hari Satu hari atau setengah hari Kira-kira seperti itu Justru Kemujizatan Atau lebih tepat lagi Keluar biasaan Telah terjadi kepada mereka Ini adalah satu gambaran kepada kita Bahwa kuasa Allah Melampaui Alam pikiran kita Kekuasaan Allah Tidak terbatas Dan dapat kita batasi Dengan jangkauan logika berpikir kita Kekuasaan Allah Mutlak Kekuasaan Allah Luar biasa Walaupun Ada yang namanya Al-asbab Sebab-sebab Yang Allah jadikan sebagai Ciptaannya Untuk terjadinya sesuatu Ya Likul lisyain sababa Tetapi Kita harus yakin bahwa Sebab itu pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang yang tidur beratus tahun Ya dibolak-balikkan oleh Allah Ada matahari yang masuk Ini memberikan Keluar biasaan kepada Kepada kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sanggup membuat hari esok kita Menjadi lebih gemilang Walaupun hari ini kita menghadapi Demikian banyak Hal yang membuat kita mengatakan Kita malam Allah subhanahu wa ta'ala Sanggup untuk merubah Keadaan Dimana penguasa yang zalim itu Ternyata Telah lewat dengan waktu Waktu telah menjadi Sebab yang Allah jadikan Untuk melewatkan mereka Nah Ada pun pemuda-pemuda yang beriman ini Diberikan Karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melihat keadaan yang luar biasa Setelah mereka bangun Ternyata keadaan bisa berubah Saya ingin mengajak kita Di dalam kesempatan kali ini Untuk Melihat kondisi kita Baik dalam tataran pribadi Maupun dalam tataran Keumatan Para mirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pribadi-pribadi kita Hari ini Hari ini Tidak akan lepas dari dua keadaan Susah Atau senang Ya Kalau kita berada dalam kesenangan Maka Ingat Mesti ada hari esok Hari esok Di dunia Dan hari esok Yang paling utama adalah Di akhirat kelak Jangan kita terlena dengan Kesenangan-kesenangan Nikmat-nikmat Seharusnya kita seperti yang digambarkan oleh Nabi s.a.w Kalau dia mendapatkan kebaikan-kebaikan Dia bersyukur Maka kebaikan itu menjadi Sesuatu yang baik Betul-betul bagi dia Kebaikan yang sejati baginya Dalam lanjutannya Tadi kita katakan Keadaan pertama adalah senang Keadaan kedua adalah Susah Nah Kehidupan ini akan mengajarkan kepada kita Bahwa Memang ujian Kita akan menghadapi ujian Dalam kehidupan ini Kita tidak akan sempurna Mendapatkan balasan dari Allah Dari setiap kebaikan kita Di dunia ini Maka jika kita mendapatkan kesulitan Maka ketahuilah bahwa Itu adalah ujian Allah Yang kalau kita lulus Kita akan mendapatkan tempat Yang lebih baik di hari akhirat Dan sebelum hari akhirat Kita harus mempunyai keyakinan Bahwa Allah Maha Kuasa Untuk merubah keadaan kita Tadi kita katakan Kalau kita sakit Maka Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan kita Kalau kita sulit pada hari ini Masih ada hari esok Jangan Kita berputus asa Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu ada optimisme Dan Kuaspadaan Ketika kita mendapatkan kesenangan Kita waspada Ketika kita mendapatkan kesulitan Kita tetap optimis Bahkan Betapa pentingnya Kita mempunyai optimisme ini Sampai-sampai Nabi SAW Mengatakan Bahwa Seandainya besok Kiamat Seandainya besok Kiamat Dan di tanganmu ada Benih pohon Tanamlah Kita berpikir untuk apa Tapi kan tidak ada yang tahu Yang namanya hari kiamat Ini perumpamaan yang sangat Luar biasa Dari Nabi SAW Bahwa Sesedikit apapun peluang Yang kita dapatkan Untuk melakukan kebaikan hari ini Maka lakukanlah Karena itu akan menjadi Buah yang manis Keesokan harinya Baik esok hari Dalam tataran Kehidupan dunia Maupun esok hari Dalam tataran Kehidupan Akhirat Terima kasih telah menonton!